Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha menyampaikan Kalau sekiranya Awan mendung Awan mendung Banyak orang bilang kalau awan mendung berarti tandanya mau hujan Kalau Nabi gak begitu Kalau sekiranya awan mendung Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Beliau kata Sayyidatuna Aisyah Dalam keadaan khawatir yang sangat Kadang beliau ke depan Rumahnya kadang beliau masuk lagi Dan tentunya beliau tidak henti berzikir Kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Terus berzikir kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Begitu turun hujan Barulah beliau tenang Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah Ya Rasulullah Kenapa setiap mendung awan Sepertinya engkau penuh kekhawatiran Aku perhatikan itu ya Rasulullah Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Menjawab Wahai istriku Aisyah Dulu pernah kejadian Pada kaum Ad Kaum Ad Diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam soal bangunan Tata ruang kota yang hebat Sombong Merasa dirinya kuat Emang ada yang lebih kuat dibanding kita Emang ada yang lebih hebat dibanding kita Manusia Manusia Baru kaya sedikit Baru pintar sedikit Lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah lebih hebat dibanding kita semua Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang tawadu insyaAllah Nah ini Akibat kesombongannya Sampai mereka berbuat kesirikan Mereka menyembah tiga macam berhala saat itu Sodak Samud Dan hara Atau hira Ada yang baca begitu Wallahu alam Nabi Hud memperingati mereka Untuk segera bertawabat Kembali kepada Allah Sembah Allah yang satu Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak patuh mereka Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Yaitu musim kemarau Tiga tahun Tidak turun hujan Tiga tahun Tidak turun hujan Diingatkan lagi sama Nabi Hud Segera minta ampun Tawabat Istighfar Tetap main logikanya Modelnya kayak orang Sebagian orang Jaman sekarang kan begitu Tawabat sama Allah Minta ampun sama Allah Sujud sama Allah Enggak ini memang keadaannya kita Astagfirullahaladzim Kaum Abdul begitu tuh Entah juga turun sendiri Tidak mau minta ampun kepada Allah Akhirnya apa Nah ini berkaitan dengan hadis tadi Tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kaum ad dulu Tiba-tiba setelah tiga tahun kemudian Falamma ra'auhu Aaridham mustaqbila awdiyatihim Qalu Hatha Aaridham mumtirula Maka tatkala Tiba-tiba mereka semua melihat Menyaksikan Ada awan yang gelap Sampai diriwayatkan Awannya itu awan hitam Oh banyak airnya nih Menuju ke lembah-lembah mereka Yang sudah lama kering Lembah itu dataran Yang dikelilingi oleh gunung Datang itu awan Mereka semua berbondong-bondong Keluar dari rumahnya Berlindung di bawah awan itu Dan dengan sombongnya Dengan sok pinternya Sok pinternya ini Dia katakan Hatha'aridham mumtiruna Ini awan akan mendatangkan Hujan buat kita Nah ini sok pintar namanya Ini awan Mau datangin Hujan buat kita Apa kata Allah SWT Bal huwa Bal huwa Masta'jaltum bih Rihun fiha Azabun alim Surat Al-Aqaf Seingat saya ayat 24 Kata Allah SWT Akan tetapi sebenarnya Awan itu bukan datangkan hujan Tapi itulah azab Yang kalian minta Dengan segera datangnya Di dalam awan itu Membawa azab Berupa angin Azab yang pedih Angin yang membawa azab Yang pedih Keluar Akhirnya dari awan itu Bukannya air Tapi yang keluar Angin kencang Sakharaha Saba'alayali Wathamaniyata Ayyamin husuma Fataral qawma Fiha Sara'a Ka'annahum A'jazu Nakhlin Khawiyyah Berapa lama Angin itu 7 malam 8 hari Tidak berhenti Angin kencang itu Menerpah Ka'um ad Mereka hancur Bergelimpangan Seperti Seperti Batang Pohon Kurma Yang lapuk Hancur Tangannya Kakinya Semua Padahal Badannya Gede-gede Puluhan meter Badannya Kalau menutri Wayetnya Begitu Hancur Semuanya Disinilah Nabi Sallallahu Alhamdulillah Cerdasnya Nabi Kita Muhammad Uswatun Hasalah Kita Jangan Pernah Meremehkan Belum Tentu Yang kau Pandang Ini Bakalan Terjadi Ini Akan Terjadi Itu Tapi Nabi Mengajarkan Kepada Kita Untuk Tidak Melupakan Allah Dalam Keadaan Apapun Lagi Kayak Wasfada Jangan Jauh Dari Allah Lagi Miskin Lebih Wasfada Lagi Jangan Jauh Dari Allah Lagi Sakit Jangan Jauh Dari Allah Lagi Sehat Jangan Jauh Dari Allah Intinya Ingat Allah Nabi Sallallahu Sallam bilang Wahai Aisyah Aku Takut Mendung Ini Mengeluarkan Angin Seperti Kejadian Kaum Ad Ini Ajaran Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Ini Orang Belakangan Kadang-kadang Mulai Sombong Banyak Wah Kalau Kita Naik Pesawat Yang Mereknya Ini Berarti Pasti Aman Kalau Yang Ini Gak Aman Astagfirullah Al-Azim Maka Saya Tutup Dengan Firman Allah Subhanahu Ta'ala Surah Al-Ahzab Ayat 17 Diapal Semuanya Nanti Habis Jumatan Apalin Semua Sebarkan Ayat Ini Surah Al-Ahzab Ayat 17 Qul Man Dalladhi Yaksimukum Minallah In Aradabikum Su'an Atau Aradabikum Rahmah Wala Yajiduna Lahum Mindun Allah Waliya Wala Nasira Katakanlah Siapa Yang Bisa Melindungi Kalian Dari Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Menghendaki Bala Bencana Untuk Kalian Siapa Yang Bisa Allah Menghendaki Bala Bencana Untuk Kalian Siapa Yang Bisa Melindungi Kalian Kata Allah Atau Sebaliknya Allah Ingin Memberikan Rahmat Memberikan Rizki Kesehatan Artinya Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Kalian Siapa Yang Bisa Mencegahnya Mereka Tidak Mendapatkan Selain Dari Allah Sebagai Pelindung Dan Sebagai Penolong